Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan ya untuk proses input transaksi dari CV Rotijaya Sebelumnya kita sudah sampai pada transaksi atau dokumen transaksi nomor 5 Sekarang kita akan lanjutkan pada dokumen transaksi nomor 6 Baiklah, kita langsung saja disini untuk dokumen transaksi nomor 6 Disini ada faktur, kemudian disini kopnya adalah CV Rotijaya Berarti ini adalah penjualan secara kredit Nah, untuk meng-inputnya disini ke dalam mayap adalah Karena penjualan kita masuk ke sales Kemudian masuk ke enter sales Ya, disini kita jual kepada toko Harun Berarti disini untuk customernya kita panggil untuk yang toko Harun Ya, use Kemudian disini terminnya jangan lupa ini adalah N30 Pastikan disini terminnya sudah sesuai N30 Jangan lupa disini untuk teks inklusifnya Ya, karena ini penjualan Belum termasuk aja Berarti ini teks inklusifnya ini kita centangnya kita buang Oke, sekarang kita masuk ke invoice-nya Ini kita bisa ambil di nomornya ini Ya, nomor fakturnya ini Kita copy seperti ini Atau bisa kalian tulis secara manual Tanggalnya disini adalah tanggal 10 Tanggal 10 Desember Tanggal 10 Desember 2018 Ya, customer PO-nya ini dikosongkan saja ini Lalu kita masukkan nilai penjualannya Yang sini ada 300 Ya, 300 Ya, untuk roti tawar disini Ya, nomornya Item nomornya kita panggil roti tawar Sudah Oke, roti tawar seperti ini Lalu kita masukkan nilai penjualannya Sebesar 13.000 Oke Pastikan untuk kolom teksnya ini Karena kita ada PPN ya 10% Berarti pastikan sinilah PPN Lalu, kalau sudah Kita lihat ke bawah Bawah disini totalnya adalah 4.290.000 Disini sudah sesuai ya Untuk total amountnya Sehingga dari penjualan kredit ini Akan muncul piutang dagang sebesar 4.290.000 Oke, kalau sudah seperti ini Bisa langsung kita rekod Ini di-nur saja Oke Lalu kita lanjutkan ke dokumen transaksi nomor 7 Oke Untuk dokumen transaksi nomor 7 Ini adalah nota kredit Nah, nota kredit Kopnya toko harum Berarti ini ada penjualan Atau apa namanya Ada istilahnya Kalau nota kredit itu berarti retur penjualan Disini untuk retur penjualan Dari transaksi tanggal 10 Desember Berarti dari transaksi yang barusan kita input ini Ternyata setelah diterima oleh toko harum Ini ada barang yang rusak Berarti harus ada pengembalian barang Nah, ini namanya retur penjualan Oke, untuk meng-input retur penjualan Untuk dokumen transaksi nomor 7 ini Kita masih di menu sales Kemudian masuk ke enter sales Oke, kita ambil Toko harumnya Oke, terminnya disini Biarkan seperti ini Invoice-nya kita ambilkan dari nomor ini Nomor returnya RNP312 ini Oke, kita masukkan ke sini Tanggalnya adalah tanggal 11 2018 Oke, disini untuk meng-input nilai returnya Jika penjualan itu berarti kita menuliskannya normal Plus, kalau ada retur berarti kita gunakan tanda min Min itu artinya ada pengurangan nilai penjualan Terus banyak 10 unit Oke, diberarti min 10 Kemudian disini nama itemnya sudah otomatis roti tawar Kemudian nilai yang dikembalikan Satu unitnya adalah satu roti tawarnya adalah 13 ribu Oh, sorry Ya, 13 ribu Ya, seperti ini Perhatikan Oke, lihat ke bawah Nilai returnya disini adalah 143 ribu Ini sudah sesuai total monnya Sehingga ada nilai pengembalian 143 ribu Oke, setelah ini Sebelum kita rekod Karena ini retur Ada pengembalian barang Berarti sebelum kita rekod Kita pastikan akun yang terhubung disini Di penjualan Ya, saya ulang lagi ya Kita masuk kesini Kita masuk kesini Sebelum kita rekod kita masuk kesini Klik Ya, di persediaannya Untuk yang I sell this item Karena ini retur Maka link akun penjualan ini kita ganti Jadi retur penjualan terlebih dahulu Oke, use Oke Sehingga Sehingga ini akan Dikatakan sebagai Retur penjualan Nah, kalau sudah seperti ini Baru bisa kita rekod Seperti ini Ya Nah, langkah kedua Setelah kita rekod Maka kita harus catatkan Retur tersebut Kedalam register Ya, kita masuk ke register Ya Lalu kita masuk ke Return and Credit ini Oke Nah, perhatikan di bawah disini Ada pay refund Dan apply to sell Karena yang kita kembalikan Itu bentuknya barang Maka kita pilih Apply to sell Tapi jika Yang kita kembalikan Dalam bentuk uang Maka kita bisa klik Pay refund Oke Jadi karena yang kita kembalikan Adalah bentuknya Roti tawar ini barang Maka kita masuk ke Apply to sell Kemudian perhatikan Yang kita kembalikan disini Adalah tanggal 10 Penjualan Atau yang kita terima Pengembalian barang Yang kita terima Itu adalah pengembalian barang Dari transaksi Tanggal 10 Berarti disini Perhatikan hati-hati Kliknya Karena yang kita terima Adalah pengembalian barang Dari penjualan tanggal 10 Berarti yang kita klik Amount applied Itu di Baris yang tanggal 10 ini Berarti kita kliknya disini Nah Oke Kalau sudah seperti itu Kita tap Buah Jangan lupa disini ID nya Kita masukkan ID nya Itu adalah Ini ID pengembalian barang RMP3 ini Kita masukkan kesini Ya tanggalnya Tanggal 11 Ya seperti ini Oke kalau sudah Seperti ini Baru kita bisa record Ya Oke Close Cancel Oke seperti itu Jika ada Retur penjualan Nah Setelah ini selesai Maka jangan lupa Kita harus kembalikan lagi Tadi yang Nilai barang Atau sorry Yang barang Yang kita ubah tadi Link nya Ya dari penjualan Ke Retur penjualan Kita harus kembalikan lagi Ke normalnya Ya kita masuk Inventory Kemudian item list ini Oke yang roti tawar ini Kita masuk Nah ini kita kembalikan Ke penjualan Link I sell this item Ini kita kembalikan link nya Ke penjualan Sehingga nanti Jika ada penjualan Maka otomatis Akan link ke penjualan Kembali Oke kalau sudah Seperti ini kita Ya seperti itu ya Jangan lupa Dikembalikan posisi Link akunnya Yang tadinya Retur ke Penjualan kembali Oke seperti itu Kita lanjut ke Dokumen transaksi Nomor 8 Oke untuk dokumen Transaksi nomor 8 Disini ada Nota kontan Disini Kop nya adalah CV Roti Jaya Atau pulsan kita Berarti disini Ada penjualan Tunai Oke jika ada Transaksi penjualan Tunai seperti ini Cara inputnya Adalah kita masuk ke Sales Kemudian enter Sales Oke customer nya Karena penjualan Tunai maka customer nya Kita panggil untuk Yang konsumen Tunai Jadi Nama konsumen Tunai ini Atau kartu Konsumen Tunai adalah khusus Untuk melayani Setiap adanya Transaksi penjualan Secara Tunai Oke Nah setelah itu Perhatikan karena Ini adalah syarat Pembayaran nya cash Maka terminya Ini kita ubah Ya karena syarat Pembayaran disini adalah cash Maka terminya Ini kita ubah jadi CUD Ya seperti ini Oke Oke lalu kita masukkan Untuk invoice nya Ini adalah nomor ini NK ini ya Ya ini Kita masukkan Kita masukkan kesini Tanggal nya disini Sudah tanggal 11 Ya sudah 12 2018 Oke sekarang kita baru input Nilai penjualannya Ini adalah 100 Ya 100 biji Atau 100 buah roti tawar Dengan nilai penjualan Disini adalah 13.000 Oke PPN nya jangan lupa Diaktifkan disini Oke kalau sudah seperti ini Kita tetap ke bawah Kemudian kita lihat Kita cek Jumlah penjualan adalah 1.430.000 Di faktor Disini juga pun sama Di total emangnya adalah 1.430.000 Sudah sesuai Nah karena ini penjualan tunai Maka di kolom P2day Ini kita tuliskan Nilai yang sejumlah Yang ada di total emang ini Ya di total emang ini jumlahnya 1.430.000 Berarti di kolom P2day Ini kita tuliskan nominal yang sama 1.430.000 Ya tap ke bawah Sehingga balance due nya 0 Itu artinya Dari transaksi penjualan tunai ini Tidak ada Mengakibatkan adanya Di utang dagang Oke jadi Seperti ini Oke kalau sudah kita record Ini ignore saja Oke kita lanjut ke Dokumen transaksi nomor 9 Kita kasih Oke untuk dokumen transaksi nomor 9 Disini ada faktor Kemudian kopnya roti jaya Ini ada penjualan secara kredit Nah untuk transaksi penjualan secara kredit Masih sama Sales Kita masuk ke enter sales Kemudian kita disini jual kepada toko sebelah Berarti customnya kita panggil toko sebelah Oke toko sebelah berarti yang ini Use Oke terminya N per 30 disini Ini sudah sesuai net 30 Baru kita masukkan invoice nya disini Oke disini nomornya adalah FPJ12 Kita masukkan kesini Ya tanggalnya adalah tanggal 11 ya Masih tanggal 11 sudah Oke lalu kita masukkan nilai penjualan disini Ada 300 roti tawar Dengan nilai penjualan disini adalah Masih sama 13 ribu Oke lalu tetap ke bawah PPE nya jangan lupa Nilainya disini adalah 4 juta 290 Dilihat total nomornya 4 juta 290 Sehingga disini muncul piutang dagang sebesar 4 juta 290 ribu Muncul juta dagang dari penjualan kredit ini Oke gampang ya kita langsung record Lanjut ke transaksi nomor 10 Dokumen transaksi nomor 10 disini masih ada faktur Masih dengan faktur disini Sama Cuma bedanya adalah transaksi nomor 10 dan 9 ini Kalau tadi fakturnya adalah kopnya roti jaya Ini berarti penjualan secara kredit Disini ada faktur tetapi kopnya adalah toko berkah Atau toko orang lain berarti disini adalah pembelian secara kredit Oke karena pembelian maka cara inputnya disini adalah Kita masuk ke purchase Lalu masuk ke enter purchase Oke suppliernya ini adalah toko berkah Oke kita panggil toko berkahnya Use Kemudian disini terminnya adalah N per 30 Disini sudah sudah sesuai N net per 30 Oke kita masukkan untuk nomor invoice nya Disini adalah FPB 12 strip 2 Kita masukkan kesini Ya tanggalnya disini adalah tanggal 14 Desember Oke Lalu kita masukkan nilai pembeliannya Yang pertama adalah 100 100 kilogram untuk terigu Ya 100 kilogram terigu berarti yang ini Nilai pembeliannya kita masukkan disini adalah 9000 Oke disini sudah Lalu yang kedua Disini adalah ada 5 kilogram untuk jenis Barannya adalah gula Oke Dengan nilai pembelian disini adalah 12.700.000 Oke disini sudah sesuai Lalu yang ketiga disini ada 10 kilogram untuk jenis mentega Berarti yang ini Ya dengan nilai pembelian adalah 10.150.000 Ini sudah sesuai Sehingga disini muncul nilai total pembelian adalah 1.700.000 Ini sudah sesuai dengan faktor yang ada Yaitu 1.171.500 Oke Kalau sudah seperti ini bisa kita langsung record ya Lanjut ke transaksi nomor 11 Oke Nah karena terlalu panjang mungkin untuk dokumen transaksi nomor 11 Dan seterusnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya Oke selesai cukup sampai disini sementara Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih